Terima kasih. 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 Lutung Kasaru. Seorang ya? Seekor. Seekor. Seekor Lutung Kasaru. Yang akan diperankan oleh Sule. Pengen dapat ceritanya lebih lanjut? Kita lihat di Jagat Wayar. Eh pengawal. Eh pengawal. Eh saya, eh nugaskan pengawal untuk membuang pulbuah sari ke hutan. Eh tapi si pengawal kemana saya nunggu-nunggu dari Duk Subuh sampai sekarang sudah Duk Asar. Tapi saya ini harus tegak. Tapi saya ini harus tega membuang anak saya dikarenakan anak saya cacar air. Saya juga bingung kenapa anak saya itu banyak bintik-bintik merah. Mudah-mudahan anak saya tidak bersedih dengan dibuang ke hutan. Purpasani anakku sayang maafkan papamu ini harus membuang kamu ke hutan. Kenapa mesti ke hutan papa? Coba kalau aku dibuangnya ke mall. Pasti aku bisa sambil belanja. Zaman dulu belum ada mall sayang baby. Maafkan papi karena kamu kayaknya harus diasingkan supaya penyakit kamu tidak menalur. Menular papi. Ya itu menular. Jadi ini hari terakhir papi berjumpa dengan kamu. Sebelum penyakit kamu bersih kamu tidak boleh pulang. Maafkan purba papi. Ini bukan kena purba. Purba juga tidak tahu kenapa penyakit purba kau seperti ini. Sudahlah jangan kau bersedih. Papi akan pulang kembali ke kerajaan. Pengawal. Siap siap. Mengantarkan saya ke kerajaan. Siap siap siap. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan abang. Eh kamu siapa main abang-abang. Kamu itu pengawal saya. Selamat tinggal. Jangan bersedih. Kalau nanti ada apa-apa. Nanti purba telegram abangnya. Atau nge-pager. Ayo pengawal. Malah merayu. Kamu kan sudah ditolak sama anak saya. Masih aja kamu ini. Mari. Tuhan ajak. Purba Sari. Bapak pulang. Papi. 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 Purba Sari sendirian di tengah hutan. Hatinya sangat sedih karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi ketika Purba Sari lagi bersedih. Datanglah hewan-hewan yang ingin menolong Purba Sari. Big. Big. Wahai kura-kura. Mau kemana kah engkau? Aku mau ketemu sama Tuan Putri. Kasian sekali Tuan Putri di sini. Saya lihat sudah satu tahun menangis terus. Biarkanlah. Nasib aku memang sudah seperti ini. Kamu tidak mungkin bisa menolong aku. Itu dia makanya. Aku tidak bisa menolong. Mungkin teman-teman aku bisa menolong. Hei. Elang. Kemarilah engkau. Hei. 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 Wahai. Purba Sari. Hei. Yang cantik jadi tak. Aku tidak bisa menolong kamu Purba Sari. Tapi mungkin teman aku bisa menolong kamu. Biarkanlah hewan-hewan yang sangat hebat. Dengan perhatian seperti ini pun kau telah menolong aku. Eh. Elang. Bagaimana kalau kita ngelawak? Kita hibur. Oh gitu ya. Oke deh kalau begitu. Eh. Nanti aku nyanyi ya. Kamu yang jadi back song. Nanti kalau aku bilang. Ke cidapin aku. Tidak usah melawak seperti itu. Tidak. Aku dengan adanya kamu juga aku sudah bahagia. Tapi ini selahnya belum beres. Tidak apa-apa. Hei. 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 Aduh. Hei Tuan Putri yang cantik jelita. Janganlah kamu bersedih Tuan Putri. Karena saya seperangkat ini. Akan. Akan. Dengan teman-teman akan membantu dirimu. Hei. Hei. Tuan Putri. Terima kasih. Aku cuma pengen sembuh. Oh. Tuan Putri pengen sembuh. Kacina piratu. Kesika. Kita berukur seribu. Udah kan Tuan Putri udah. Katanya gak usah. Gak usah dihibur kamu ini. Udah dipakai. Ketika hewan-hewan mau menolong. datanglah sekor lutung yang menghampiri Tuan Putri Nidala gak ada peran lagi masa gue jadi monyet ini wahai lutung aku bahagia sekali tapi mohon maaf baru kali ini saya lihat monyet pakai kacah mata apakah engkau bisa berbicara wahai lutung saya kasihan sekali dengan Tuan Putri saya sarankan Tuan Putri berendamlah di telga yang ada di sebelah sana telaga dengan airnya air kuningan dan sebelahnya ada telaga yang airnya seperti emas berendamlah di sana nanti kalau sudah satu tahun saya angkat mudah-mudahan satu gram mahal wahai helang wahai kuya wahai kelinci antarkanlah dia ke telaga itu burbah sari diantar oleh semua hewan untuk pergi ke telaga dan lutungkasarung berdoa kepada yang maha kuasa supaya burbah sari mendapat kesembuhan dan karena berdoa yang sangat tulus dari hati yang paling dalam burbah sari yang tadinya penyakit kulitnya yang susah untuk disembuhkan dadak sekalak burbah sari sembuh jadi cantik seperti semula aduh buduk aku hilang aku sembuh sekarang kau sudah sembuh wahai Tuhan Putri untuk itu tugasku sudah selesai dan aku akan pergi kembali bersama teman-teman wahai lutung siapakah engkau sebenarnya tidak perlu tahu siapa saya karena percuma saya menjelma menjadi manusia juga gak ganteng-ganteng amat terima kasih nanti kita akan berjumpa lagi iya pastinya di episode yang akan datang selamat jalan wahai putri nah itulah cerita burbah sari yang menyayat hati lutung lutung? gua dalang parah nih dalang gua dalang lutung-lutung yang tadi saya kira ini yang menjelma jadi diam dulu eh udah belas selesai pantesan kelutung gemuk nah itulah adik-adik yang dari rumah inti sari dari cerita ini kita itu harus belajar membersihkan hati karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bersih hatinya untuk itu adik-adik jangan lupa ya saksikan terus bukan sekedar wayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati